Hai para pembelajar Welcome back Sekarang kita akan menggunakan If dalam bentuk yang lebih praktikal Kita akan buat login form Tentu kita tidak akan membuat login form Secara full karena Dia berdata database Tetapi ya kita bisa membuat login form dengan cukup sederhana Kita butuh 2 form Terus saja Kita akan menggunakan 2 form Jadi ketika form 1 masuk Ketika berhasil dia akan manggil form kedua Oke Kita coba Kita masih gunakan barang yang sama Masih ini Bedanya Solusi explore nya akan saya ganti Saya akan menggunakan Sekarang Saya akan menggunakan form yang ketiga Oke Saya menambahkan 1 buah windows form baru Tapi bentuk windows form nya Saya menggunakan yang namanya MDI parents Mana ya Nah MDI parents form Namanya adalah MDI parents 1 Biarin Biarin Nah sit Oke MDI parents form MDI parents form adalah Pada asalnya adalah menu Jadi Gampangnya ya Saya hapus dulu Ini biar lah Hapus 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 Ini saya juga Hapus 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 Lalu ini saya juga Hapus Ini saya juga Ini saya juga hapus Ini saya juga hapus Oke Jadi kita akan buat menu yang baru So menu nya adalah Menu Di bawah nya adalah login Login And then Saya tekan garis disini Dia akan buat jadi Garis ini And then logo Log out And then exit Wow Jadi kalau saya run sekarang Kalau saya menggunakan Saya coba running dulu MDI ini jadi MDI Parent 1 Kalau saya run Dia akan seperti ini Itu No No Oh iya Lupa Saya masih menghapus ini dulu No Ini saya hapus saja Ini saya hapus saja Oke Saya save 5 Ah Dia akan ada ini Looks interesting Nah sekarang Kita mau keterangan dulu Pada awalnya Login bisa keliatan Logout tidak keliatan Ketika login sudah masuk Logout ya aktif Loginnya yang tidak Betul? Oke Kita coba yuk Oke Toolbox Saya mulai dengan Eko Properties Mana properties Hilang kemana properties View Properties windows Ah dia yuk Oke So Ini namanya Login tool strip menu item Paling yang namanya Ini adalah Logout tool strip menu item Ini adalah Exit tool strip menu item A very long one Oke Kita mulai dengan formula dulu Pada awalnya Login aktif Logout tidak Maka login Tool strip menu item .enable Sama dengan True Silahkan logout .enable Sama dengan false Maksudnya apa? Kalau kita running Ini akan True Ini akan tetap di klik Ini bisa Tapi kita belum Belum apa-apa ya Nah Sekarang kita akan Buat form berikutnya Kita add New form Sekarang kita namanya Login form Biarlah form 3 Oke Form 3 Karena kita Tidak mau ribet-ribet ya Sikit simple aja Formnya Kita naikin Formnya menjadi Katakanlah 14 14 14 And then Kita butuh Dua buah label Label 1 Username User Password And then Saya butuh Textbook 2 biji Mana textbook ya 1 2 2 And then Login Ah Oke Ini logout And ini Close So ini Textnya adalah Close Login Ini username Ini password Oke Kadang-kadang Ada satu hal yang kita keren Kalau itu mau bawa password Ini kita Textnya Tidak boleh Kita mesti masking Dengan cara Menggunakan Use in Sistem Password Cara Kita jalan True Efek apa Kita beli login dulu Ketika login Di double klik Maka dia akan muncul Form3 Dot Form 3 My Form Sama Dengan New Form 3 Huh Bukan panjang sekali My Form Dot Show Untuk apa Wow Tapi saya mau Di dalam sini Oke A bit difficult Dan Juga My Form Dot MDI Parents Sama Dengan Mi Oh Sama Dengan Bukan Mi Dis Misalnya Test Ah Dia hanya di dalam sini Tidak bisa kembang lagi Oke 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 Nah Habis itu Apa yang Nanti Login Pertama-tama Kita Set dulu User String UID Koma PWD S yang besar UID Sama Dengan UIB UID Sama UIB And then PWD Sama Dengan International Oke I nya Besar I nya Kecil UIB Besar Semua Oke Kita akan cek Kalau login Dua-duanya Benar Baru benar Maka If Dalam kurung Textbox 1 Dot Text Sama Dengan Sama Dengan UIB UID And And Adalah Double Done Kalau Or Itu adalah Double Garis Ini dengan Double Backless Di atasnya Backless Done Textbox 2 Dot Text Sama Dengan Sama Dengan PWD Maka Dia akan Bilang Login Berhasil Messagebook Messagebook Login Berhasil Kalau Else Messagebook Ini tutup Biar Biar Nggak Kelihatan Messagebook Dot Show Ada Kesalahan Pada UID Atau Password Tit Tit Komah And Then Karena kita Biar hati Textbook 1 Dot Text Kita Kosongkan Kembali Biar Di Isi Dulu Habis Textbook 2 Dot Text Sama Dengan Kosong Oke Oke And Then Kalau Kita Close Yaudah This Dot Close Oke And Then Kalau Berhasil This Also Close Yep F Sayang Menu Login Login Wah Salah Oke Salah Oke UIB International Login Login Berhasil Dan Tutup Namun Kok Login Masih Hidup Logo Kok Enggak Aktif Karena Kita Enggak Aktif Oleh Karena Itu Kita Mesti Membuat Satu Buah Tambahan Menu Pada MDA Parents Selama Ini Kita Menggunakan Private Public Public Void Login On Login On Login On Gampang Login Tools Login Tool A Mono Atom The Enable Sama Dengan False And Then Login Logout To Logout Kembali Kita Copy Saja Dari MDA Login Gimana Exit Exit Gampang This Dot Close Tutup Ini Sekarang Kapan Kita Memanggil Login On Ini Sebelum Dia Tutup M Di Parents 1 Dot Login On M M Or 2 Sama Dengan Dalam Kurung M Di Parent 1 Dis Dot M Di Parent Sama Menyatakan Bahwa Ini Masih Form Sudah Berjalan And Then Or 2 Titik Login On Oke R5 So Login And Then Ini UIB And Then Inter International Login 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 Dia Tutup Dan Login Sudah Actif Login Login Exit Sudah Now You Try Have Fun I Didn't Share Your Experience Thank You Do Chris Is There Terima kasih.